Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di acara Lokaganapedia Di Youtube channel Lokaganapedia SMA Negeri 1 Sedayu Persembahan dari perpustakaan Lokaganapedia ya mas ya Iya, penuh sekali Dan berjumpa lagi dengan kami Saya temannya mas Anamikantara Saya temannya mas Setia Marwanto SPD Terlalu tinggi itu mas Saya cuma lulusan cek ke cek Pada kali ini kita akan membahas tentang isu-isu terhangat ya mas ya Baru kemarin-kemarin ini Tentang apa mas? Tentang penerimaan mahasiswa baru program diploma sarjana Pada perguruan tinggi negeri tahun 2022-2023 Ini berdasarkan permendikbud Ristek RI nomor 48 tahun 2022 Oh iya, yang kemarin baru disosialisasikan oleh mas Menteri ya mas ya? Iya benar sekali Di youtube channelnya kemendikbud ya mas ya? Tentang penerimaan mahasiswa baru yang mungkin agak sedikit berbeda Dimanding tahun-tahun sebelumnya ya mas ya? Tahun-tahun sebelumnya Iya, dan kita nanti akan mengulik tentang permendikbud Ristek Isi salinannya tentang apa saja Apa saja nanti Lanjut aja mas, langsung? Iya langsung saja Oke Nah, ini dari permendikbud Ristek Definisi dari diploma dan sarjana Apa saja mas ini mas? Ya ini berdasarkan dari permendikbud Ristek tadi adalah Program diploma adalah pendidikan vokasi untuk lulusan pendidikan menengah sederajat Untuk menampilkan keterampilan dalam penerapan ilmu pengetahuan dan atau teknologi Ya, ini menampilkan keterampilan dalam penerapan ilmu ya mas ya? Berarti ini banyak prakteknya mas ya kalau diploma ya mas ya? Banyak prakteknya kalau diploma itu Iya, sekitar 60% ya mas ya dari 100 itu praktek nanti Nah, sekarang yang program sarjana mas, apa ini artinya? Iya Program sarjana adalah pendidikan akademik untuk lulusan pendidikan menengah Atau sederajat untuk mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah Ya, kalau sarjana adalah mengamalkan ilmu pengetahuan ya mas ya dan teknologi Melalui penalaran ilmiah Berarti banyak teorinya ya mas ya? Banyak teorinya ya pak sarjana Iya, 60% ya 60% Jadi kebalikannya ya mas ya? Kebalikannya Kebalikannya dari diploma Di diploma, iya Untuk pengetahuan saja ya mas ya? Biar Mas, dia sudah mengalami ini kak ya? Biar BC itu enggak bingung, oh bedanya diploma sama sarjana itu apa? Sekolah vokasi sama universitas itu apa? Gitu mas ya? Politeknik dengan universitas itu apa? Gitu Ini pengertian dasarnya ya mas ya? Pengertian dasarnya dulu Kita bahas Dan lanjut ya mas ya? Iya Tentang ruang lingkup yang dijelaskan di Permendiput Ristek ini bagaimana itu mas? Iya, untuk menanya ruang lingkup yaitu Terdiri dari diploma 3 Diploma 4 Atau sarjana terapan Terus yang terakhir adalah sarjana S1 Oh, sarjana S1 ya mas ya? Iya, benar sekali Sarjana S1, oke Nah, selanjutnya apa ini mas ya? Oh, diploma D3 Oh, ini mas Mungkin ada yang masih bingung ya mas ya? Diploma 4 sama S1 itu kan sama-sama 4 tahun ya mas ya? Hmm, sama-sama 4 tahun Cuma bedanya tadi itu mas ya? Kalau diploma 4 atau sarjana terapan itu banyak prakteknya ya mas ya? Banyak prakteknya Iya, daripada yang sarjana Kalau sarjana memang itu banyak teorinya ya mas ya? Banyak teorinya Iya, enggak tahu Mungkin teman-teman yang mau besok mau kepengen apa? Banyak prakteknya ya itu mas ya? Di D3 atau D4 D3 atau D4 ya mas ya? Iya Iya, itu banyaknya kebanyakan di sekolah vokasi ya mas ya? Sekolah vokasi Sekolah vokasi atau di politeknik Politeknik Atau sekolah tinggi ya mas ya? Iya Sekolah tinggi negeri lah Itu misalnya kayak apa ya? Sekolah tinggi pertanahan itu ya mas ya? Iya Sekolah tinggi pertanahan Kalau penelit ada politeknik kesehatan, politeks itu ya mas ya? Hmm Gitu Kalau sarjana itu universitas ya mas ya? Universitas ya? Universitas Atau institut ya mas ya? Iya ITB, ITS itu ya mas ya? Institut ya mas ya? Selanjutnya Oke dan lanjutnya mas ya? Nah Tentang Jalur penerimaan siswa baru mas Iya Mengenai jalur penerimaan mahasiswa baru Yang pertama Seleksi nasional berdasarkan prestasi Atau SNMPTN Iya Yang selama ini kita kenal dengan SNMPTN ya mas ya? Prestasi Dan yang kedua? Yang kedua seleksi nasional berdasarkan tes Atau yang biasa disebut UTBK UTBK Atau jen tes berbasis komputer ya mas ya? Iya Dan terakhir apa mas? Yang terakhir yaitu seleksi secara mandiri oleh perguruan tim ini Seleksi mandiri Dan ini jalur penerimaan menurut Permendik Tignes ya mas ya? Yang kemarin diutarakan oleh mas menteri Dan selanjutnya Tentang Seleksi nasional Seleksi nasional berdasarkan prestasi Apa saja itu mas? Nah ini ada beberapa poin di seleksi nasional berdasarkan prestasi Yang pertama yaitu Seleksi nasional berdasarkan prestasi meliputi prestasi akademik dan atau non-akademik Iya Terus yang selanjutnya Seleksi nasional berdasarkan prestasi dilakukan berdasarkan dua komponen Komponen yang pertama yaitu Dihitung berdasarkan rata-rata nilai rapor seluruh pelajaran paling sedikit 50% dari bobot penilaian Paling sedikit ya mas ya? Iya paling sedikit Dan komponen kedua? Komponen kedua yaitu Dihitung berdasarkan nilai rapor paling banyak Dua mata pelajaran Pendukung program studi atau jurusan kuliah yang dituju portofolio dan atau prestasi paling banyak Berarti ini kalau seleksi nasional itu bisa bentuknya prestasi akademik dan atau non-akademik ya mas ya? Berarti non-akademik juga bisa berpengaruh nanti ya mas ya? Iya Bisa ikut dimasukkan ke seleksi nasional berdasarkan prestasi ya mas ya? Dan komponen ada dua komponen yang dihitung ya mas ya? Berdasarkan prestasi ini Yang pertama nilai seluruh pelajaran ya mas ya? Seluruh pelajaran Semua pelajaran itu Apa? Nanti berpengaruh ya mas ya? Paling sedikit Mempunyai peran ya mas ya? Iya Dan itu paling sedikit 50% ya mas ya? 50% Yang kedua baru prestasi ya mas ya? Prestasi atau portofolio atau nilai rapor paling banyak dua mata pelajaran pendukung ya mas ya? Program studi misalnya Studi pendukung, mata pelajaran pendukung Misalnya apa ya? Kayak kedokteran itu ya pasti biologi ya mas ya? Iya Biologi atau kimia itu ya mas ya? Kemungkinan Seperti itulah jambaranya IPA lah Kedokteran itu IPS itu gak mungkin ya mas ya? Dan catatannya apa saja mas? Iya ini ada beberapa catatan Yang pertama Komposisi presentasi satu dan dua Ditetapkan oleh Tiap-tiap perguruan tinggi negeri Dengan total 100% Total dari dua komponen tadi Itu totalnya 100% ya mas ya? Cuma nanti Komposisinya itu bisa beda-beda tergantung PTNnya ya mas ya? Yang menentukan ya mas ya? Kan yang komponen pertama nanti Yang seluruh nilai rapor itu Yang paling sedikit 50 lah Jadi bisa mungkin di universitas mana itu 60 atau 70 gitu mas ya? Tergantung PTNnya yang menetapkan gitu mas Tergantung PTNnya Iya Yang kedua apa mas saya tanya? Yang kedua mata pelajaran pendukung program studi Ditetapkan kementerian ini mas Oh yang komponen kedua tadi mas ya? Yang dihitung berdasarkan nilai rapor Paling banyak dua mata pelajaran pendukung ya mas ya? Itu yang menetapkan kementerian ya mas ya? Kementerian Kementerian Yang dianggap oleh PTN itu yang misalnya level mana gitu mas ya? Mungkin beda-beda ya mas ya tiap PTN ya mas ya? Iya beda-beda Oke dan selanjutnya mas? Yang mengenai portofolio dikhususkan untuk program studi seni dan olahraga oleh tiap-tiap perguruan di negeri Berarti untuk jurusan universitas-universitas yang mempunyai jurusan seni dan olahraga Olahraga Seni itu ada seni musik, seni tari atau memasak ya mas ya? Iya Memasak dan sebagainya ya mas ya? Itu biasanya nanti seleksinya itu mengajukan portofolio mas? Bisa mengajukan portofolio Iya portofolio Dan selanjutnya mas? Nah ini untuk catatannya yang selanjutnya Untuk program studi yang membutuhkan keterampilan Spesifik PTN dapat menambahkan persyaratan yang telah disetujui kementerian Oke berarti untuk khusus Keterampilan-keterampilan khusus itu PTN bisa menambahkan persyaratan khusus ya mas ya? Tapi disetujui oleh kementerian Harus diajukan ke kementerian dulu baru nanti di ACC atau enggak ya mas ya? Iya Oke dan selanjutnya masih tentang seleksi nasional berdasarkan prestasi Tentang pelaksanaan mas? Seleksi nasional berdasarkan prestasi tentang pelaksanaan dan pengumuman hasil seleksi nasional Berdasarkan prestasi dilakukan sebelum seleksi nasional berdasarkan tes atau UTBK Ini tertelah di pasal 10 ya mas ya? Iya tertelah di pasal 10 Berarti pelaksanaannya itu dilakukan sebelum UTBK ya mas ya? Berarti pertama yang seleksi nasional itu yang pertama diselenggarakan itu adalah berdasarkan prestasi dulu ya mas ya? Iya prestasi dulu ya mas ya? Dan yang kedua tentang kuota daya tampung gimana mas? Kuota atau daya tampung mahasiswa seleksi nasional berdasarkan prestasi paling sedikit 20% untuk setiap program studi pada PTN Ini tertuang dalam pasal 15 Pasal 15 oke berarti kuota dari seleksi nasional berdasarkan prestasi itu 20% dari 100% ya mas ya? Seperlimanya dari ya sebenarnya kuotanya mas ya? Kuota tampung mahasiswa Untuk tiap-tiap program studi ya mas ya? Iya Dan catatannya gimana mas? Untuk catatannya yaitu jika kuota seleksi nasional berdasarkan prestasi tidak terpenuhi mas Iya Kuota seleksi dapat dialihkan ke seleksi nasional berdasarkan tes Oh jika misalnya kuota jurusan itu 100% itu mas ya? Berarti kuota untuk seleksi prestasi itu 20% ya mas ya? Jika itu yang memenuhi cuma 15% Mas ya ada 5% nya dilimpahkan ke tes Tes ya mas ya? Iya Dan selanjutnya mas Tentang persyaratan Persyaratan peserta seleksi nasional berdasarkan prestasi Iya itu apa aja mas? Siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan Hmm Berarti hanya untuk lulusan yang tahun terakhir ya mas ya? Tahun terakhir Tahun berjalan ini mas ya? Tidak boleh sebelumnya Tidak boleh yang gapier-gapier mas ya? Lulusan gapier-gapier itu tidak diperkenankan ya mas ya? Yang kedua apa mas? Yang kedua memiliki prestasi akademik dan atau non-akademik baik Yang baik ini mas Dan konsisten Oke berarti prestasinya bisa akademik maupun non-akademik yang tadi mas ya? Iya Dan konsisten nih mas Dan konsisten Oke dan selanjutnya mas? Selanjutnya masuk kuota peringkat terbaik di sekolah yang ditentukan berdasarkan akreditasi sekolah Oke berarti akreditasi sekolah itu berpengaruh sekali ya mas ya? Iya Kuota peringkat Oh masuk kuota berarti eligible itu mas ya? Sebutannya eligible itu ya? Siswa eligible itu yang masuk peringkat terbaik-terbaik itu mas ya? Secara paralel itu mas ya? Yang dan terakhir ya mas? Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri Seperti tadi ya portfolio maupun ada persyaratan khusus tadi mas ya? Untuk jurusan-jurusan tertentu ya mas ya? Iya ini persyaratan lain tapi ditentukan oleh perguruan tinggi Perguruan tinggi Dalam permendiputiknas itu gimana itu mas? Ya ini dia Nah seleksi nasional berbasis tes itu Yang pertama seleksi nasional berdasarkan tes dilakukan menggunakan tes berbasis komputer Atau UTPK ya mas ya? Sekarang disebut UTPK UTPK ini masih menggunakan komputer ya mas ya? Bukan manual ya? Bukan Dan kedua Apa mas? Yang kedua tes meliputi tes potensi kognitif Penalaran matematika Literasi dalam bahasa Indonesia Dan literasi dalam bahasa Inggris Wow beda ya mas ya? Berarti bedanya sama tahun kemarin Kalau tahun kemarin ada TKA nya mas ya? Tes potensi akademik TPA TPA ya mas ya? Yang per bidang itu ya mas ya? Kalau besok cuma simple ya mas ini? Tesnya itu? Cuma tes potensi kognitif Penalaran matematika Literasi dalam bahasa Indonesia Dan literasi dalam bahasa Inggris ya mas ya? Lagi simpel ya mas ini mas ya? Simpel tapi gak tau untuk bobotnya Oh bobotnya itu Pertanyaannya nanti sulit atau enggak gitu mas ya? Yang penting nanti adik-adik di Apa ya? Dibiasakan literasinya mas ya? Iya Misalnya nanti soal-soalnya Yang selesai nasional berbasis tes ini Kecendurungannya itu literasi ya mas ya? Iya Literasi dalam bahasa Indonesia Dan literasi dalam bahasa Inggris ya mas ya? Bahasa Inggris Jadi banyak-banyaklah membaca ya mas ya? Benar sekali Banyak-banyak membaca Banyak-banyaklah berkunjung di perpustakaan ya mas ya? Iya Iya Berkunjung dulu gak apa-apa? Berkunjung dulu Nah ini lama-lama pasti Ada keinginan ya mas ya? Ada keinginan untuk membaca Nah ini Nanti bisa berguna ketika anda Adik-adik Seleksi nasional berbasis tes ya mas ya? Iya Karena terbiasa Jadi Mengerjakannya Woh ya sudah biasa gitu mas ya? Iya Karena sering membaca gitu mas ya? Banyak pengetahuannya Banyak pengetahuannya Jadi saya tidak sadar itu Menambah wawasan Menambah wawasan Kalau kita sering membaca Apa lagi berkunjung di perpustakaan Meninjam buku itu mas ya? Iya Terus yang selanjutnya apa nih mas? Tentang seleksi nasional berdasarkan tes Itu dilaksanakan beberapa kali mas Dalam tahun berjalan? Iya dalam tahun berjalan Tes dapat dilakukan pada semester akhir tahun berjalan Sebelum pengumuman kelulusan pendidikan menengah Sampai dengan setelah pengumuman kelulusan Nah ini tertuang di pasal 11 mas Jadi bedanya tes yang kemarin Sama yang besok Tau depan ini mas Iya Itu tes itu dapat dilakukan beberapa kali mas Oh dapat dilakukan beberapa kali ya? Kalau kemarin-kemarin cuma satu kali ya mas ya? Iya Tes UTBK itu kan cuma satu kali Iya Kalau besok tahun ini Mulai tahun ini berjalan itu Menurut Permendiput Dinas Itu dilakukan Dapat dilaksanakan beberapa kali mas ya? Dalam tahun berjalan Iya Dan rentang waktunya itu Pada semester akhir tahun ya mas ya? Iya Sebelum pengumuman kelulusan Sampai dengan setelah pengumuman kelulusan Itu Nanti besok Jadi ada-ada harus persiapan ya mas ya? Iya Pas persiapan ketika kelulusan itu akan ada tes Seleksi nasional berbasis tes ini mas ya? Lalu UTBK itu ya mas UTBK Dan apa lagi mas? Nah yang selanjutnya setiap calon mahasiswa dapat menempuh paling banyak dua kali mas Berarti lebih enak ya mas yang sekarang ya? Ada kesempatan kedua Ada kesempatan kedua ya mas ya? Kalau yang tahun kemarin itu cuma satu kali ya udah Satu kali Nanti kalau nggak keterima ya ikut yang TES Mandiri ya mas ya? Mandiri PTN Kalau tahun depan atau tahun ini ya tahun ajaran kali ini Itu dapat menempuh paling banyak dua kali mas ya? Dua kesempatan Kalau satu kesempatan belum beruntung masih ada satu kesempatan Iya itu silahkan manfaatkan ya mas ya Kesempatan ini ya mas ya? Iya Peraturan terbaru dari Permen Tipu Dignas ini Dan yang terakhir apa mas ini? Yang terakhir seleksi nasional berdasarkan TES Khusus program studi seni dan olahraga PTN dapat menambahkan portofolio mas Portofolio itu seperti apa ya mas ya? Dokumen mas Dokumen ya mas ya? Misalnya karya ya mas ya? Karya Kalau seni rupa ya karya misalnya Apa? Sketchel dan lain-lainnya Kalau tari ya ada karya tari ya mas ya? Iya atau mungkin nanti ditentukan oleh PTN-nya enggak mas Oh iya kalau mungkin apa temanya itu apa Tema portofolio ini apa Mungkin bukan jemaah sketch Mungkin graffiti atau apa gitu mas ya? Karyanya yang harus di Portofolio yang harus dilampirkan gitu mas ya? Iya Iya Dan lanjut lagi mas ya Tentang masih tentang seleksi nasional berbasis TES Nah ini Apa ini mas? Nah untuk yang pertama yaitu PTN juga dapat menambahkan persyaratan selain portofolio Untuk program studi tertentu yang membutuhkan keterampilan spesifik Oh iya Seperti tadi yang kami jelasin ya mas ya? Iya Dan selanjutnya mas? Selanjutnya pengumuman hasil seleksi nasional berdasarkan TES Dilakukan setelah pengumuman kelulusan pendidikan menengah Tertuang pada pasal 11 Pengumumannya ya mas ya? Setelah kelulusan ya mas Kalau tadi perlaksanaannya itu sebelum kelulusan Rentangnya sampai dengan setelah kelulusan ya mas ya? Dan pengumumannya Setelah pengumuman kelulusan pendidikan menengah Tertuang dalam pasal 11 Dan untuk daya tampungnya mas? Daya tampung mahasiswa seleksi nasional berdasarkan TES Paling sedikit 40% Untuk setiap program studi pada PTN Selain PTN badan hukum Badan hukum Tertuang dalam pasal 15 ya mas ya Paling sedikit 40% kuotanya Dan itu mungkin bisa bertambah jika yang seleksi Berdasarkan prestasi itu masih ada kuotanya Itu kan nanti dilimpahkan ke yang TES ini ya mas ya? Iya Dan selanjutnya mas? Ada masih tentang daya tampung? Mengenai daya tampung mahasiswa seleksi nasional berdasarkan prestasi Iya Paling sedikit 30% untuk setiap program studi pada PTN badan hukum ini mas Oh yang PTN badan hukum paling sedikit 30% ya mas ya Sedangkan yang PTN ya Selain PTN badan hukum itu paling sedikit 40% Dan catatannya apa ya mas? Iya ada catatannya ini Jika kuota seleksi nasional berdasarkan TES tidak terpenuhi Kuota seleksi dapat dialihkan ke seleksi secara mandiri oleh PTN Oke Tadi jika prestasi itu Seleksi nasional berbasis prestasi itu masih sisa Dilimpahkan ke yang berbasis TES Yang berbasis TES masih sisa dilimpahkan yang terakhir ya mas ya Seleksi secara mandiri oleh PTN Oke Tertuang dalam pasal 16 ini mas ya Dan selanjutnya oke Tentang masih tentang seleksi nasional berbasis TES Persyaratannya mas Persyaratannya tentang Iya ini Siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan mas Oh iya Berarti yang tahun terbaru ya mas ya Yang lulusan terbaru ya mas ya Iya Yang kedua Yang kedua lulusan pendidikan menengah paling lama 3 tahun terakhir Oke berarti lulusan GPR-GPR ini mas ya Iya Tiga tahun kebelakang ya mas ya Tiga tahun kebelakang Iya misalnya 2023 ya 2020 masih bisa ya mas ya Lulusan 2020 Oke Selanjutnya Dan selanjutnya Seleksi 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 mandiri Kita akan membahas tentang seleksi mandiri Oke Seleksi mandiri yang pertama yaitu Seleksi mandiri PTN berdasarkan seleksi akademis Akademis ya mas ya Jadi kemungkinan ada apa Selain TPS ya mungkin ada tentang kemampuan bidang ya mas ya Iya Iya beda dengan yang Apa UTBK UTBK ya mas ya Yang berbasis seleksi nasional berbasis Tes itu cuma Sekolastiknya saja mas ya Dan literasinya tadi Literasinya Yang tes kemampuan bidangnya enggak ya mas ya Enggak Enggak Kalau ini bisa Seleksi mandiri bisa Itu Tes bidangnya ya mas Kemampuan bidangnya itu ada gitu mas Bedanya itu ya mas ya Dan metode penilaiannya itu ada Berapa macam itu mas Ya untuk metode penilaian Terdiri atas Yang pertama yaitu Tes cara mandiri Tes mandiri Yang kedua kerjasama Tes melalui Konsorsium perbulan tinggi Oke Yang selanjutnya yaitu Memanfaatkan nilai hasil seleksi nasional Berdasarkan tes Oke dan terakhir Metode penilaian yang lainnya ya mas ya Iya Jadi Tes Nilai tes Nilai seleksi nasional berbasis tes tadi Bisa digunakan untuk seleksi mandiri ya mas ya Menurut keterangan dari Permendiput Dignas ini mas ya Poin ketiga ini Memanfaatkan nilai hasil seleksi nasional Berdasarkan tes ya Diusahakan walaupun Gimana itu harus di Apa ya mas ya Kalau bisa bagus ya mas ya Pas ketika ujian seleksi nasional berbasis tes itu ya mas ya Kan kalau bagus kan ya Lumayan lah itu mas Untuk Apa Mendaftar seleksi mandiri itu Nggak perlu tes lagi Bisa memanfaatkan dari nilai UTBK itu ya mas ya Iya Dan selanjutnya Yang selanjutnya yaitu Nah Mengenai Masyarakat dapat lapor Melalui kenal Apa ini mas Wistel Blowing System Inspektorat Jenderal Kementerian Bila memiliki bukti Permulaan Pelanggaran Peraturan dalam proses seleksi Iya Jadi Ada Jika Pengaduannya Agak aneh itu mas ya Agak aneh dalam proses seleksi mandiri itu Masyarakat masih bisa Apa Melaporkan Melaporkan Mengadukan ya Dengan syarat harus memiliki bukti ya mas ya Iya yang selesai Bukti Jangan sembarang menuduh ya mas ya Benar Iya Ada alat bukti Iya Dan selanjutnya mas Yang selanjutnya rincian tata seleksi Tata cara seleksi Cara mandiri Ditetapkan oleh tiap-tiap pemimpin PTN Oh Mungkin ada beda-beda ya mas ya Beda-beda Iya Yang pasti besok tunggu aja tanggal mainnya itu mas Iya Dan selanjutnya Yang selanjutnya pelaksanaan seleksi secara mandiri oleh PTN dilakukan setelah pengumuman hasil seleksi nasional berdasarkan tes Oke Dan terakhir apa mas Yang terakhir pengumuman hasil seleksi secara mandiri paling lambat akhir bulan Juli Wah dicatat itu mas ya Iya Berarti seleksi mandiri itu dilakukan setelah seleksi nasional berbasis tes ya mas ya Iya setelah UTBK Dan pengumumannya itu Juli ya mas ya Iya Juli Juli Pengumumannya Juli Next ya mas ya Nah Melalui daya tampung mas seleksi mandiri Untuk seleksi mandiri Daya tampung mahasiswa seleksi mandiri paling banyak 30% untuk setiap program studi pada PTN selain PTN badan hukum Iya Oh paling banyak 30% ya mas ya untuk PTN selain PTN badan hukum Selanjutnya mas Sekarang untuk daya tampung mahasiswa seleksi mandiri paling banyak 50% untuk setiap program studi pada PTN badan hukum Iya PTN badan hukum paling banyak 50% 50% Next mas apa itu mas Selanjutnya jika jumlah salon mahasiswa hasil seleksi mandiri PTN yang lulus seleksi pada program studi belum sampai 50% dari daya tampung Seleksi mandiri dapat diperpanjang sampai tanggal 15 Agustus Oke Jika suatu jurusan itu mungkin daya tampungnya 100 ya mas ya tadi ya mas ya Sedangkan yang keterima itu gak nyampe Sampai tes terakhir itu Dari prestasi Lalu berbasis tes seleksi nasional berbasis tes dan terakhir seleksi mandiri jika belum menyapai 50% ya mas ya Itu masih ada diperpanjang ya mas ya seleksi mandiri Tanggal 15 Agustus Tapi ya jangan terlalu berharap ya mas ya Biasanya kalau di universitas-universitas itu sudah Apalagi universitas ternama itu sudah full ya mas ya Iya sudah full Jadi jangan terlalu berharap untuk sampai ada perpanjangan itu mas Jangan sampai berharap menunggu perpanjangan Kalau bisa dari seleksi nasional berbasis tes itu bisa ya udah dari situ aja ya mas ya Fokus dari situ ya mas ya Gak usah seleksi mandiri ya mas ya Iya benar Dan terakhir apa mas? Yang terakhir persyaratan peserta seleksi secara mandiri oleh PTN ditetapkan oleh pemimpin PTN Dan dilaporkan kepada kementerian Iya berarti beda-beda ya mas ya oleh PTN Nah info tambahannya mas Nah ini ada info tambahannya Di Permendikbudiknas itu mas Itu di pasal-pasal terakhir itu tentang bahas tentang apa saja itu mas Nah info tambahannya yaitu PTN wajib memberikan akses bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas Untuk mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi tes dan mandiri oleh PTN Nah tertuang dalam pasal 17 itu yang terakhir itu pasal-pasal 17 Jadi disabilitas itu mempunyai peluang ya mas ya Diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi tes maupun mandiri ya mas ya Jadi keseluruhan seleksi nasional itu Apa penyandang disabilitas itu mempunyai apa ya Jadi dikasih kesempatan ya mas ya Jadi jangan apa ya Jangan mindur ya mas ya Jangan mindur Jangan mindur Itu PTN maunya kewajiban itu mas Iya Menurut Permendikbudiknas ini mas ya Iya Dan yang kedua info tambahannya apa mas Untuk yang kedua info tambahannya yaitu PTN wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi Tetapi kurang mampu secara ekonomi dan atau calon mahasiswa dari daerah terdepan Terdepan Terluar Terluar Dan tertinggal Tertinggal Untuk diterima paling sedikit 20% dari seluruh mahasiswa baru yang tersebar Dan diterima pada semua program studi Wah itu berarti ya yang mungkin kurang mampu secara ekonomi ya mas ya Tapi punya prestasi Apalagi yang di daerah perbatasan itu mas ya ini mas ya terluar tertinggal itu Itu paling sedikit 20% berarti bisa sampai 100% itu mas ya mas ya Kalau paling sedikit ya mas ya Nah dan ini PTN wajib mencari Wajib loh mas ya Wajib Jadi jangan Jangan apa ya Jangan mindur juga ya mas ya Yang punya apa Kekurangan ekonomi ya mas ya Karena bisa dari apa Kuliah itu juga ada KIP ya mas ya Kalau Indonesia pintar itu lah mas Iya Itu Melalui jalur itu kan bisa Nanti dapat Apa Bantuan mas Bantuan untuk kuliah Pendidikan untuk kuliah itu mas ya Iya Jadi Demikianlah mas Salinan Salinan dari Permendikbud Diknas ya mas ya Nomor berapa tadi mas Permendikbud Ristek mas Permendikbud Ristek R.I. Republik Indonesia nomor 48 Tahun 2022 Tentang penerimaan Mahasiswa Penerimaan mahasiswa Baru program diploma Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2022 2023 ya mas ya Iya Iya Mungkin ada perbedaan yang banyak tadi mas ya Dan peraturannya jauh lebih Apa ya Komplet dan Lebih enak kayaknya mas ya Iya dan Apa ya Lebih Luas lah Lebih Luas mas Oh cakupannya lebih luas ya mas ya Oke Kalau menurut saya itu mas yang tes Apa Terutama Perubahan yang mendasar itu Yang itu mas ya Yang prestasi tadi ya mas ya Itu komponen pertama itu Seluruh mata pelajaran itu mas ya Iya Itu dihitung ya mas ya Jadi jangan Jangan menyepelekan satu mata pelajaran pun ya mas ya Iya Ketika di sekolah itu mas ya Karena itu Dihitung juga kalau mau masuk Jalur prestasi ya mas ya Iya Nilai-nilai itu Yang kedua Tentang Berbasis tes Berbasis tes Berbasis tes tadi ujiannya cuma Tesnya itu cuma Potensi kognitif Penalaran ya mas ya Iya Penalaran bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia maupun matematika Jadi Kalau pesan kami mas ya Kalau pesan kami ya banyak-banyaklah membaca ya mas itu mas ya Karena dari Membaca itu akan Sering membaca itu akan Menimbulkan habit atau Kebiasaan ya mas ya Kebiasaan dan menambah wawasan Menambah wawasan Kalau sudah kebiasaan Nanti lihat soal itu ya cuma biasa Misalnya soalnya itu panjang-panjang itu mas ya Soalnya narasinya panjang-panjang Bahasa Inggris juga itu mas Besok matematika bisa juga itu mas Soalnya soal cerita Kalau tadi pemahamannya tentang Yang peremen dibutin listek ini Literasi Pemahaman tentang matematika itu bisa Soalnya bisa Bentuk cerita itu mas Kalau tidak senang baca itu repat itu mas Iya mas ya Modal pertamanya itu harus senang baca itu mas Dan Apa ya Kebiasaan itu Kebiasaan ya itu kalau Supaya Senang baca itu harus Dibiasakan ya mas ya Cara membiasakan gimana Ya pertama ke purpose dulu ya mas ya Ke purpose dulu Ke purpose dulu Masuk dulu Masuk dulu Menyesuaikan Menyesuaikan vibe-nya itu mas ya Menyesuaikan vibe-nya Perpustakaan Nah itu kalau Terbiasa melihat buku Nanti otomatis kepingin membaca buku gitu mas ya Ngambil dulu mas Ngambil dulu Sampelnya dulu Dibuka Dibuka enggak urut halamannya Yang berapa Bebas ya mas ya Bebas Bebas Yang kayaknya judul yang menarik itu apa gitu mas ya Kalau bisa judul yang menarik apa itu bebas Halaman berapa itu nanti kelamaan-kelamaan akan Senang ya mas ya Iya Akan senang Nanti dapat membantu Kalau senang sudah Dapat membantu anda dalam Menganalisis pertanyaan ya mas ya Soal-soal Karena keceleruan besok itu Tes Apa Seleksi nasional berdasarkan tes itu Literasi ya mas ya Kemungkinan soalnya itu panjang-panjang gitu mas Bentuknya paragraf-paragraf gitu mas Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika Itu kemungkinan besok Panjang-panjang Itu kalau enggak suka Soal sudah pusing duluan itu Enggak suka membaca sudah pusing dulu Lihat dulu sudah Wah kok banyak banget gitu ya Makanya dibiasakan ya mas ya Dan apa tadi Perbedaan yang Apa Yang tes itu dilaksanakan beberapa kali mas Kalau yang kemarin Satu kali ya Satu kali Sekarang dua kali kesempatan Dua kali kesempatan ya mas ya Paling banyak dua ya Paling banyak dua Ikut Apa OTBK tadi OTBK tadi dua kali ya mas ya Ada kesempatan Ada kesempatan lagi Itu silahkan manfaatkan ya mas ya Silahkan manfaatkan Lalu yang terakhir Mandiri ya mas ya Mandiri Mandiri Kalau mandiri itu seperti biasa sih mas Kalau menurut saya Iya mas ya Standar Cuma bedanya Kalau mandiri tetap kayaknya tetap Masih ada tes kemampuan bidang ya mas ya Mungkin Matematika, biologi Kalau yang Saintec ya mas ya Kalau yang sosum Ya itu ekonomi Dan sebagainya itu mas ya Kebunan sejarah Jadi Kalau bisa Itu Manfaatkan dulu yang Raport ya mas ya Yang prestasi Yang prestasi Jadi Bagi Kawan-kawan ya Kelas satu itu Mulailah Mulailah Fokus Dengan Ujian PTS Maupun Akhir semester ya mas ya Penilaian akhir semester Maupun penilaian tengah tahun Karena Nanti yang dihitung itu Dari semester satu Sampai semester lima mas Dari kelas satu Kelas satu Kelas Kelas sepuluh ya Kelas sepuluh Oh kelas sepuluh ya mas ya Kelas sepuluh Semester satu ya mas ya Semester satu Sampai nanti kelas tiga itu mas Nanti dihitung rata-ratanya Jadi jangan terlalu Menyepelekan Menyepelekan PTS Dipersiapkan Dari kelas sepuluh ya mas Kelas sepuluh Jadi kalau ujian itu Harus semangat PTS Apalagi SMA Negeri Satu Sedayu Besok tanggal 26 Itu PTS itu mas Harus disiapkan Dari sekarang itu mas Semua mata pelajaran Yang dihitung ya mas ya Jangan menyepelekan Satupun Nanti soalnya Rata-ratanya Jika bagus Nanti Adik-adik Atau kawan-kawan Dapat masuk Menjadi siswa eligible Dan Bisa diajukan ke Universitas nanti Untuk diterima Tidaknya gitu mas ya Nanti dihitung sama Universitas gitu mas ya Bebotnya gitu mas Jalur prestasi Jalur prestasi Yang kedua Fokuslah dengan Tes ya mas ya Karena itu soalnya Lebih mudah soalnya mas Gak pakai Kemampuan bidang gitu ya mas ya Cukup penalaran tadi mas ya Penalaran matematika Penalaran bahasa Indonesia Penalaran bahasa Inggris Sama Kognitif ya mas ya Kognitif Itu lebih simple aslinya mas ya Cuma orang Kita itu mau baca Seneng baca atau tidak Itu mas Seneng baca atau tidak Itu cuma simple Gak sampai apa Pelajaran kimia Biologi Apa fisika Itu mas Yang pusing-pusing gitu mas Hitung-hitungkan itu Kita gak perlu gitu mas Kalau kita Mengasai literasi Udah itu cukup UTBK berjaya kita mas Ya Begitu ya mas Iya Dan Semoga ini Apa Sedikit membantulah Sedikit membantu Teman-teman ya Terutama untuk Kelas 12 ini Tahun ini kelas 12 Dalam menyiapkan Kuliahnya Masuk Masuk Perguruan tinggi negeri Ya mas ya Dan Mungkin kedepannya Kita akan membahas tentang Itu mas Perbedaan Apa Tadi ya mas ya Kalau diploma itu Kebanyakan di politeknik Atau Kalau diploma Banyak prakteknya Gampangnya Dan itu Kecenduliannya Kuliahnya di politeknik ya mas ya Politeknik Politeknik itu Ada negeri Ada yang swasta Sama kayak universitas ya mas ya Dan sekolah tinggi Ada sekolah tinggi Kedinasan Ada sekolah tinggi negeri Itu mas ya Nah besok kita akan Untuk episode-episode Lenggian APD yang mendatang Itu akan membahas tentang Itu mas Perbedaannya Universitas itu apa Lalu Institut itu apa Lalu Apa lagi mas Politeknik itu apa Dan sekolah tinggi Akademi Dan akademi itu apa Itu mas ya Iya Berdasarkan teori Dan Berdasarkan realita mas Mungkin untuk penambah Literasi Adik-adik Dan kawan-kawan Mungkin ada yang Awam mas Tentang Oh Politeknik itu apa Sekolah ketindasan itu apa Sekolah tinggi itu apa Bedanya sama universitas itu apa Besok kita akan Membahas itu mas ya Jadi Tetap stay tune di Channel youtube Channel youtube Loka Gana TV SMA Negeri Satu Sedayu Ya mas ya Satu Sedayu Semoga ini Bermanfaat Bagi anda Iya Mohon maaf jika Ada kesalahan Maupun kekurangan Kekurangan kami Dalam menjelaskan Mungkin agak Ripet ya mas Tadi Bahasanya agak Gimana gitu Mohon maaf Dan dari saya Temannya mas Anang Saya temannya mas Setyo Marwanto Cukup sekian ya mas ya Dari kami See you Next time Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Literasi Salam Literasi See you